Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus Terima kasih atas adukahmu semalam telah melalui Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu Allah Bapak, Putra dan Roh Kudus, terima kasih Shalom, selamat pagi Satek pagi hari ini bertemakan menyerahkan atau menitipkan Seorang pengusaha muda yang mencoba meniti karir yang dari bawah harus diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang dengan setia menghalangi perjuangannya Waktu terus bergulir dan tanpa terasa 20 tahun telah berlalu Usahanya kini telah sukses Namun kekhawatiran semakin mencekam dirinya Ia khawatir apabila suatu saat usahanya hancur dan ia harus senantiasa berjaga-jaga Suatu saat ketika ia sedang merasa frustasi sebab diliputi kecemasan yang berlebihan Ia pergi ke gereja dan mendengar kotbah tentang pentingnya untuk menyerahkan seluruh pekerjaan dan usaha kepada Tuhan Pagi itu ia menemukan jawabannya atas persoalan yang menghimpitnya Ia pun kembali bersemangat dan memutuskan untuk tidak perlu merasa khawatir lagi Saat itu juga ia dengan segenap hati menyerahkan semua usahanya kepada Tuhan Dan malam harinya ia mendapat telepon darurat bahwa usahanya telah habis terbakar Ia segera mendatangi tempat usahanya dan menyaksikan si jago merah melahap habis semua usaha yang telah dibangunnya selama 20 tahun Sia-sia sudah semua perjuangannya Temannya yang mengerti betul bagaimana perjalanan usahanya sejak awal mendekati untuk memberikan penghiburan Dan temannya melihat sebuah senyum di wajah pengusaha ini Hei apa kamu tahu apa yang terjadi Semuanya ludes Tidak ada lagi yang tersisa Kata temannya berusaha untuk menyadarkan pengusaha yang dikira sudah tidak waras Iya saya juga tahu ini bukan masalah saya Sebenarnya tadi pagi saya sudah menyerahkan usaha ini kepada Tuhan Jadi kalau dia izinkan semua terbakar itu urusannya Jawab pengusaha itu yang di respons dengan tatapan bingung temannya Ayat firma Tuhan yang kita baca hari ini bukanlah perkataan yang asing di telinga kita Namun sudahkah kita melakukannya sesering kita mendengarnya Sebagai Bapak Tuhan tidak ingin melihat anak-anak yang sangat dicintainya hidup dalam kekhawatiran Oleh sebab itu ia terus menyuarakan agar kita menyerahkan rasa khawatir itu kepadanya Dan ia akan menindak lanjutinya Perlu diketahui bahwa firman Tuhan ini tidak berkata Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan hari ini dan datang ambil kembali besok Karena jika benar itu artinya bahwa Tuhan hanyalah tempat penitipan Sadarilah bahwa kita bukan diminta untuk menitipkan persoalan ini kepada Tuhan Tetapi menyerahkannya kepada Tuhan untuk ditangani dan diselesaikan menurut caranya Tuhan bukan tempat penitipan persoalan Tetapi tempat dimana kita menyelesaikan persoalan Pengusaha yang selalu dirundung kecemasan itu tahu kemana Ia harus menyerahkan penyebab kecemasannya Apa yang terjadi setelah semuanya itu ia serahkan kepada Tuhan Tidak lagi dia persoalkan Oleh sebab itu marilah kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan masalah dan kekhawatiran kita kepada Tuhan Tanpa mencoba untuk mengambilnya kembali Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi mulai saat ini aku tidak lagi menitipkan Tetapi aku akan menyerahkan semua persoalanku kepadamu Aku mohon bimbinganmu ya Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Amin